Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya ya lor Oke di video ini masih di Nagoya ya ini jalan menuju kuil osu kanan dan ini kita nanti masuk melewati pusat-pusat perbelanjaan ya teman-teman nanti kita lihat-lihat seperti apa dan buat ya teman-teman yang menonton jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa komen juga Oke yang menonton video ini semoga panjang umur mudah rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Oke kita lanjut ya teman-teman jangan lupa simak terus video saya saya ajak jalan-jalan ke Nagoya disini katanya ada limbah-limbah HP juga ya teman-teman tapi nanti kita lihat buka atau enggak soalnya denger-denger disini banyak toko yang direnovasi dan sementara juga ada beberapa toko yang tutup ini juga mau hujan ya teman-teman Oke kita lanjut ya Nah kita disini sekitar jam setengah setengah tujuan malam ya ini agak masih agak sepi dan mungkin makin malam makin ramai atau ramainya pas siang kurang tahu ya Oke bisa teman-teman lihat ya disini banyak toko yang tutup ya Nah ini ini ada toko samping kiri nah kita jalan lagi ya ada tokonya campur-campur ada toko makanan toko baju aksesoris dan furniture juga ada kayaknya kita menyusuri jalannya sini dulu ya ini kayaknya ada tiga jalur ya ini saya di tengah-tengah samping kiri dan kanan juga ada nah ini bisa lihat teman-teman ya banyak toko yang tutup nah ini ada perempatan mungkin di depan lebih ramai lagi ya nah oke nah bisa teman-teman lihat ya di sana juga ada pusat perbelanjaannya samping kanan kita oke nah disini ini lumayan ramai ya teman-teman ya banyak yang jalan-jalan kalau disini jadi inget di Namba Osaka ya teman-teman ini ada orang-orang nongkrong di Namba Osaka di pusat perbelanjaannya ya Nah ini ada toko yang yang tutup juga ini di depan samping kiri ada ah mungkin suko juga ya atau barang-baru kurang tahu juga nah di Namba seperti ini juga ya tapi lebih rame lagi makin malam makin rame di sana mungkin pusat perbelanjaannya ya barang-barang bekas maupun baru dan barang-barang branded semua disana ada oke kita bisa lanjut jalan lagi ya nah nih samping kiri ada apa toko atau warung makanannya nah ini always a pleasure Oke kita lihat jalan lagi ini di perempatan lagi ya Nah bisa teman-teman lihat ya ini ada toko-toko baju nah samping kiri dan kanan ini mungkin baru tapi banyak diskonannya Oke nah samping kanan juga udah baju-baju Jepang tulisan-tulisan Jepang ya Nah ini banyak toko yang tutup juga ya nomornya sampai di sini belum nemuin tempat-tempat HP ya atau mungkin di apa di gang yang lainnya ya nah ini samping kiri-kanan tokonya tutup nggak tahu bukannya siang atau memang tutup atau yang disini sepi ya temennya ini ada perempatan lagi mirip banget sama yang di Namba Osaka ya kita jalan melewati perempatan bisa melihat kanan-kiri jalan kanan kirinya ya Nah ini perempatan kita nyebrang ya geng di sini nggak boleh nyebrang semang sembarangan ya teman-teman harus melewati si brakos nah disini malah makin sepi teman-teman nih nah bisa teman-teman lihat nih samping kanan kita penjual makanan takoyaki banyak orang-orang yang nongkrong Oke ini ada masterpiece ada baju-baju dan kos nih samping kanan juga ada warung makanan juga Oke kita lanjut lagi ya di sini agak sepi malah sepi tapi ini jalan menuju kuil osu kanan ya Nah ini agak sepi ya teman-teman banyak toko yang tutup mungkin teman-teman yang udah pernah kesini bisa tinggalin komentar ya para Ken Susi saling komen atau biar bisa sambung jilaturahmi bisa komen tempat-tempat yang bagus atau unik bahkan yang lain daripada yang lain di sisi lain Jepang ya jangan yang bagus-bagus aja yang diperlihatkan oke nah ini ada baju-baju kimono khas Jepang ya 17.000 nah ini ada sendal dari kayu teman-teman nah keras sendal tradisional ya harganya 11.000 1 juta 100 Oke kita lanjut nih ini kita jalan lagi maju agak rame ya samping kanan ada family map dan samping kiri ada toko baju lagi Oke ini kita udah di di ujung ya teman-temannya nanti di depan ada ada kuilnya Oke makin di ujung makin sepi nanti kita lihat ya di kuilnya rame atau enggak biasanya sih pada kesini itu kalau siang ya itu banyak burung-burung darah ngasih makan dan pada datang ke kita ada baju-baju lagi Oke kita lurus ya udah agak gelap soalnya sekali lagi datangnya kemalemannya harusnya setelah setelah asar nah ini kulinya udah kelihatan teman-temannya warnanya merah kuil osu kanon nih temen-temen yang udah lama di Jepang atau di terutama yang di kawasan Aichi ya pasti udah pernah kesini wajib kayaknya tempat-tempat kayak gini untuk didatengin ya teman-teman Oke sebelumnya saya kan di di miekeng ya ini libur Natsuya Sumi kemarin saya kesini bareng eh bareng teman-temannya ini ke tempat teman saya juga jadi diajak ke sini nah ini udah agak gelap nggak sepi juga Oke kita coba nanti jalan-jalan di sini ya kita ke arah kiri dulu pemandangannya seperti apa ini kayaknya ada orang orange di lantai ini buat jualannya ini samping kanan kita juga udah buka lapak mau jual nah di samping sini ada kuil kecil-kecil juga mungkin sebelah sana juga pusat perbelanjaan ya Oke seperti ini ya krimis mau hujan juga nih teman-teman oke nah tampilannya seperti ini pemandangannya dari sebelah kiri kita jalan balik lagi ya Nah itu ada apa namanya tadi seperti gambar wajah barungan oke kita naik ya seperti apa dalamnya ini kesini biasanya yang pada berdoa ya yang beragama-agama Buddha atau apa ya Oke nah lihat di dalamnya tuh kayak warung tapi mungkin kalau beli dupa atau apa jenisnya untuk peranti berdoa mungkin di sini ya teman-teman nah bisa teman-teman lihat dalamnya itu ada orang ya ini ada tulisan-tulisan kanji sampai sedih saya bacanya nggak ngerti kanjinya iya 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 nah teman-teman bisa lihat di dalamnya ya seperti toko atau warung dupa ya berdoa sekalian disana ini dari atas ya Nah seperti ini mungkin kalau siang pemandangannya lebih bagus ya ini udah agak gelap dan mendung nah seperti ini atau ada cewek sama cowok rambut warna rambutnya warna-warni mungkin berdoa juga atau cuma lihat-lihat aja Nah lihat atau turget ya kurang tahu juga Oke seperti ini ya minbat nongkrong nongkrong juga lumayan bagus tempatnya oke nah seperti ini kita lanjut turun lagi ya buat sekali lagi buat teman-teman jangan lupa like subscribe dan share ya dan di komen juga Oke seperti ini serba merah nah ini pemandangan dibawah ya sepi mau hujan soalnya nah oke teman-teman ini dari bawah ya tadi saya udah nanya-nanya ke orang disini di limbah-limbah HP HP atau barang HP bekas-bekas itu ternyata lagi tutup teman-teman udah beberapa hari ini tutup nah mungkin kuilnya seperti ini ya buat teman-teman yang lihat di IG nah itu pusat perbelanjaan lagi buat teman-teman yang nonton di IG ataupun di channel channel YouTube mungkin bagus ya tapi buat saya ya biasa aja oke nah ini dari samping kanan ya cerba merah mungkin nanti dari sini kita mau ke Tower Sakai ya teman-teman ya kita nanti masih naik kereta lagi beberapa mungkin dua atau tiga ya kita norikai atau ganti kereta nah itu ya itu yang kastil yang depan tadi dan disini ada bendera-bendera ganji juga kita lihat disini ya yang tadi ada dua orang yang melihat-lihat disini nah ini ada lilin dupa dan ada kain-kain warna merah ada bunga juga tempat berdoa mungkin disini ya oke buat teman-teman mungkin itu saja ya vlog saya disini di kuil osukan Nagoya buat teman-teman jangan lupa like subscribe dan share dan yang menonton video ini saya doakan panjang umur dimudahkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke buat teman-teman bisa komen ya tem buat di tempat-tempat yang unik di Jepang atau yang aneh-aneh ya mungkin nanti kita kesana dan kita bikin vlog disitu oke mungkin itu aja ya dari saya terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya dan jangan lupa like subscribe dan share dan di komen dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati